Yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Lalu ini turun Habib ini, Imam Bunyol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bunyol Habib Sahabuddin? Habib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami tidak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habib datang ke Indonesia bukan untuk merauk daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami. Lihat bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara? Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendekralasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ada Jumat, beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa da'al-habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherat. Saya tidak percaya. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Saya tidak percaya. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu Syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang, Duriyat baginda Nabi Muhammad. Saya tidak percaya. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Saya tidak percaya. Pak Mahfud, saya satu tambahan sedikit agak di luar konteks ini. Tapi ini lagi berkembang besar dan itu kaitannya dengan Pak Mahfud kebetulan. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial. Semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat? Dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak? Supaya itu tidak menjadi perdebatan di luar kemana-mana. Iya. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Roma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Roma Irama, saya titip melalui islah. Islah Bahrawi. Islah Bahrawi. Tapi juga melalui WA. Tolong ini sampaikan pesan saya ke Roma Irama. Jadi itu memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini. Sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habib itu luar biasa. Menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau habib itu turunan nabi atau tidak. Kalau salah, ya kita koreksi. Tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena habib. Wali Songo itu semuanya habib. Padahal habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu habib sahabuddin. Itu dari mana? Imam Bonjol habib sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama-nama gadam itu bisa membentak malaikat mongkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu. Lalu disiksa oleh malaikat mongkar nakir. Keluar kakek saya panggil mongkar nakir. Pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Meskipun ini tidak bisa merepresentatikan habib. Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quresh Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenali pesuruhan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib-habib ini nih mengklaim-klaim begitu. Dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya. Karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada luluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan pendahului kita yang menjadi terserang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Roma Irama berbicara itu. Lalu ada seorang Habib muda. Dengan kata Roma Irama, kamu bohong. Tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah itu bukan Roma Irama yang membuktikan. Netizen, ini Habib ini tanggal sekian bilang ini. Nih, dengar. Ini Habib ini sampai tujuh. Maksud saya, saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga. Tidak apa-apa. Bangsa kita juga. Tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan, kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bongkarno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu. Untuk menyatakan kemerdekaan. Kita tahu yang bantu itu Jepang. Namanya Maida. Iya kan? Laksamana Maida ya? Laksamana Maida yang menampung-umpungkan hubung. Kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan, biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya saja. Di kantor dan di Maida. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weissdekker yang mendirikan tiga serangka. Ya Belanda juga. Orang India banyak. Orang Arab non-Habib banyak. Orang Cina banyak. Kenapa? Kalau dikirim oleh Habib. Kita sendiri yang paling dominan. Yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya. Rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya mendukung Roma Hirama. Gitu aja saya tidak punya. Ini macam klarifikasi Pak Essoy perdebatannya tidak. Iya, iya. Di mana-mana ya? Baik Pak Afud. Terima kasih Pak. Jadi kalau dikatakan tadi ada Sang Merah Putih dari Makhlawi. Makhlawi ya. Saya tidak percaya. Karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya. Ditulis oleh seorang pejuang. Pangeran Dipanagoro. Kemudian Imam Bonjo. Cud Nyakdin. Kemudian Tegu Cik Ditiro. Itu pahlawan nasional warga bangsa asli. Peribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu. Karena saya punya sumbernya. Prof juga ada perdebatan ini mengenai Sultan Hamid. Halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menandatangkan pangkat lawan. Lawan ya kan. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Itu izin dulu kepala Habib Ali Kuitang. Bohong. Gue belum nanya banyak. Ijin bohong.